selamat siang pemerintah sekalian kali ini saya bersama dengan pak dokter Agus Utomo SEMM ya pak ya? SEMM nya dimana pak? SEMM saya di Malang Buse Suara Malang magisternya di UMS dan dokternya di UMPAK Surawaya Pak Agus ini dokter di bidang ekonomi jadi kalau kita mau bincang-bincang masalah ekonomi pasti beliau adalah pakarnya Pak Agus ini sekarang adalah ketua di SPIE AIB Surakarta Oke kita akan coba ngobrol Pak Agus kalau di SPIE ini ada beberapa pro di Pak Agus? ya jadi sejak didirikan memang awalnya kita hanya memiliki satu program studi yaitu keuangan dan perbankan itu ya lalu sejak 2000 berubah dunia di SPIE AIB dan disitu dikembangkan beberapa pro di antara S1 manajemen S1 akutansi D3 uang perbankan D3 akutansi D3 manajemen otomatika lalu pada 2024 dikembangkan satu program studi S2 yaitu magister manajemen sehingga saat ini di AUB itu memiliki enam program studi dan seluruhnya terakreditasi D3 beserta akreditasi institusinya untuk menempuh akreditasi itu nggak bisa gampang dan cepat ya nggak bisa instan jadi bagus kalau sekarang apa keseharianya keaktifitas keseharianya selain memimpin? ya jadi gini rutinitas memang diberi kepercayaan untuk memimpin lembaga ini setiap di Serakarta ya di samping itu tentu saja saya memimpinkan hobi-hobi kesenangan nah hobi-hobi itu ya termasuk berbaur bergabung dengan komunitas ya misalkan di komunitas peternak komunitas apa forum budaya Mataram komunitas seni komunitas olahraga dan komunitas lainnya jadi disana untuk ya mengembangkan tali siretroni dengan sahabat rekan-rekan ya untuk berbicara santai di luar rutinitas gitu jadi menjadi penyimbang lah jadi jangan terlalu monoton bekerja-bekerja tetapi juga ada aspek hobi yang bisa tersalurkan kalau olahraganya? ya kalau olahraga saya itu bulu-bulu tangkis tennis juga karena semakin berumur kan gitu membatasi ya jalan sehat setiap pagi itu untuk menjaga apa kondisi fisik hobi saya jalan misalkan jalan ke pasar lagi sambil belanja jalan pagi dengan istri ke pasar nongkau beli tanaman ini jadi tidak hanya sekedar jalannya saya melihat suasana kampung pinggir jalan lalu aspek-aspek usaha kecil yang ada di lingkungan saya usianya sekarang berapa bagus? 55 tahun sudah terlalu tua tapi masih ganteng masih energi mungkin kalau yang lainnya sudah diaprok nah yang pengen saya tanyakan bagaimana Pak Agus menjaga pola makan kemudian pola memimpin sekolah kampus ini sehingga bisa imbang Pak Agus ya jadi kalau bicara pola makan seumur saya 55 tahun juga sudah mulai membatasi ya tentu saja mampu mengontrol konsumsi makanan mana yang apa boleh dimakan secara pelebihan mana yang tidak mana yang itu sudah mulai saya lakukan kalau resep saya samutemulawak itu wajib samutemulawak itu wajib ya itu fungsinya bagi saya dan menurut para ahli saya juga secara cerita ketemu seorang dokter dan dia punya penyakit internis di kereta abis saat itu kemana-mana dia bawa kemulawak dan gula areni saat itu saya ditanya pada saat minum kopi apa bapak? enggak pusing ngobis sambil merokok di kereta saat itu masih hijau saya sudah kena internis Pak dia itu dokter dia tunjukkan tasnya disana ada temulawak kering sama gula areni itu Pak kalau pusing saya juga kebetulan saya pernah migren ya karena kopi untuk imbang imigren ternyata keliruan gitu maka saya didorong Pak coba konsumsi temulawak nah sejak saat itu banyak keluhan-keluhan karena kesehatan itu sudah mulai berkurang karena fungsi temulawak itu kan membantu fungsi ginjal kita membersihkan kerak-kerak ginjal sehingga manakala ginjal itu bekerja secara optimal maka dia akan menghasilkan energi untuk memicu darah ke jantung-jantung ke seluruh tubuh dan ini yang membantu dalam arti manfaat temulawak bagi kesehatan nafsu makan juga cukup kondisi badan juga enak bagus ini STI ini dulu berdiri kan awalnya orang artinya kan AUB Akademi Uang Damban nah ketika apa perbedaannya ketika AUB dengan sekarang menjadi STI Pak iya jadi dulu kan awal diri disebut AUB Pancasila karena tahun 85 itu ada kesepakatan asas tunggal kan nama Pancasila tidak boleh digunakan sebagai nama organisasi atau berguluhan tinggi kan kita maka saat itu berubah menjadi akademi keuangan dan perbankan lalu berkembang jadi STI masih menggunakan nama AUB nah oleh pendiri al-mahul Bapak Tukidjo Matuatkojo agar nama AUB ini masih melekat di STI maka AUB ini diberi singkatan Ardi Unggul Biro maksudnya apa itu Pak Agus? jadi Ardi itu ya besar, kesohor dan mampu termasuk bukan Agus Utomo maknanya itu kalau Pak Agus itu kalau tindak kantor itu mulai jam berapa Pak Agus? ya saya biasakan paling lambat jam 9 sudah sampai kantor rutin jam 8 stabil kontur jam berapa? ya kalau pulang saya membiasakan yang terakhir jam 6, jam setengah 7 itu kadang-kadang saya pulang jam-jam itu paling cepet jam 5 sore karena menikmati kantor ibarat rumah rumah kedua filosofinya gini kalau kita sering di kantor itu kenapa pun masalah sudah diselesaikan sudah ditangani sudah diambil langkah-langkah untuk tujuan pelayanan tujuan pelaporan dan apapun sehingga saya tidak ingin ada aspek administrasi yang terlambat aspek pelayanan yang terlambat masalah pelayanan yang tidak terpisahkan harus segera diselesaikan sehingga besok paginya itu kita hadapi pekerjaan-pekerjaan baru tanpa meninggal masalah-masalah yang ada di belakang keluarga bisa menerima sangat bisa sangat bisa ya jadi sudah apa ya menyadari profesi dosen itu tadi secara umum hidupnya zonanya nyaman tidak perlu dinamika yang macam-macam bagaimana Pak Akus membagi waktu antara pekerjaan di kantor dengan keluarga Pak? ya jadi saya utamakan memang pekerjaan karena anak-anak kan sudah diwasa ya istri juga apa bekerja biasanya kalau sabtu, minggu itu saya manfaatkan untuk keluarga atau sepulang kantor itu biarnya sudah tidak menangani pekerjaan-pekerjaan lagi jadi karena saya bekerja pokoknya kalau lo mau udah gak ada pekerjaan ya saya berharap seperti itu kecuali hal-hal yang prinsip penting itu saya tangani karena saya kan pagi sampai sore dengan harapan kan gak ada masalah yang tertunda jadi siapapun, kapanpun semua mahasiswa staff dosen dan karyawan memerlukan apa pelayanan memerlukan penanganan itu pasti saya siap ya karena dengan tatak lelah ini kan kita berharap ya Aobi menjadi apa ya sebuah kekasan perbulan tinggi yang memiliki tatak lelah yang kait ya maka kemarin juga puji syukur kalau kita mensarikan dari klasterisasi perbulan tinggi temen-temen juga apa ya menghitung-hitung kita itu posisinya gimana dengan klasterisasi perbulan tinggi nasional kan gitu oh diberangkat 140 secara nasional oke kalau di Solo kalau PTS nomor 2 kalau di tingkat STI di Jawa Tengah nomor 1 nah itu ya karena report skor nilai yang kita perulih dari hasil klasterisasi perbulan tinggi klasterisasi kan itu intinya yang kemarin mendapat penghargaan dari pengelolaan perbulan tinggi terbaik itu gimana? oh itu tahun lalu 2019 ya saat itu kan ada RAKORNAS RAKORDA ya di wilayah Jawa Tengah antara pimpinan yayasan dan pimpinan berguruan tinggi ya saat itu kita diberikan anugerah diberikan berkah sebagai pengelola program studi terbaik di Jawa Tengah lalu tahun 2020 ini secara nasional tadi dari skor-skor aspek klasterisasi kita berada di peringkat itu sehingga ya inilah capaian maksimal yang bisa kita raih dan kita harap bisa semakin berkembang naik peringkat naik peringkat ya pada akhirnya bahwa kita tunjukkan kepada masyarakat kita mampu melayani mereka dengan baik karena perbulan tinggi kita berada di klaster yang baik di luar akreditasi terakhir Pak Gus, apa obsesinya mungkin masih harus dicapai dikejar Pak Gus untuk STI? ya semua perbulan tinggi seperti itu jadi tidak hanya STI jadi wajib hukumnya bahwa tentang tatak lola ini harus diupayakan secara maksimal ya kenapa harus 140, ya harus nomor 1 tapi kan upaya itu tentu saja susah seperti mimpi, vision yang disampaikan oleh Bapak Pendiri muluk kondang Kusumaning Bawono jadi AUB itu diharapkan menjadi sebuah perbulan tinggi yang mampu muluk kondang Kusumaning Bawono jadi berkembang termasuk dan menjadi bunga dunia bunga dunia, jadi AUB diharapkan menjadi bunga dunia ini kan mimpi yang besar dan susah di apa ya, di tujuh gitu jadi butuh perjuangan kan maka beliau memberikan beberapa syarat pada semua pengelolaan ya termasuk saya sampaikan kemarin kepada Forum Udaya Mataram harus mampu menjadi teladan Matyoto harus mampu mewujud nyatakan apa yang dicita-citakan jadi harus mampu menjadi yang terbaik menjadi contoh bagi lingkungannya nah ini ajaran-ajaran filosofi ini selalu kita gunakan sehingga mengikat kita menjadi semacam ideologi di dalam mengelola lembaga ini tentunya sepenuh hati pasti demikian tadi, mudah-mudian bermanfaat dan selamat siang terima kasih